Feng Wu Chen benar-benar tanpa perasaan menolak kecantikan luar biasa seperti itu. Apakah dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria sejati? Apakah tamu? Ketika wanita berpakaian merah muda itu mendengar itu, dia awalnya tertegun. Kemudian, dia menjadi marah karena malu. Kamu benar-benar menolakku. Tahukah kamu siapa aku? Bisa menemaniku adalah keberuntunganmu selama delapan kehidupan. Tahukah keberapa banyak orang di Provinsi Suanzu yang menginginkannya? Sebelum wanita itu sempat menyelesaikan perkataannya, Feng Wu Chen menyela dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganku. Wanita berpakaian merah muda itu tercengang sekali lagi. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Apakah dia tidak cukup cantik? Atau dia tidak cukup menarik? Itu sungguh mustahil. Selama wanita itu berbicara, ribuan orang di Provinsi Suanzu akan berbaris untuk menemaninya. Namun, Feng Wu Chen menolaknya. Bukan karena Feng Wu Chen tidak memiliki sikap seorang pria sejati, dia hanya tidak tahan dengan penampilan wanita itu yang arogan. Minggir, jangan buang-buang waktuku, kata Feng Wu Chen dingin. Tidak ada seorang pun di Provinsi Suanzu yang berani mengabaikanku. Kaulah yang pertama. Apakah kau tahu akibat dari menyinggung perasaanku? Itu bukan sesuatu yang bisa kau tahan. Teriak wanita berpakaian merah muda itu dengan marah. Dia benar-benar marah pada Feng Wu Chen. Dengan identitasnya sebagai nona pertama, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah diabaikan? Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Hai, bukankah ini Putri Suci Sembilan Surga dari Aula Suci Sembilan Surga Suanzu kita? Apa yang terjadi dengan nona pertama? Apakah Anda butuh bantuan saya? Seorang pemuda bertanya sambil tersenyum. Dia tampak tidak sabar untuk membantu. Jika kau tidak ingin mati, enyahlah. Teriak Putri Suci Sembilan Surga dengan marah, membuat pemuda itu takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Para kultifator yang masuk dan meninggalkan Menara Jiwapil juga ketakutan dan menjauh dari zona bahaya. Orang-orang di Provinsi Suanzu di dunia sage yang mendalam sangat akrab dengan Putri Suci Sembilan Surga ini. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Siapa bocah nakal itu? Bagaimana dia menyinggung Putri Suci Sembilan Surga? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Kudengar Putri Suci Sembilan Surga baru saja keluar dari pengasingan dan telah berhasil mencapai alam kaisar bijak. Menyinggungnya sama saja dengan mencari kematian. Cepat pergi! Pergi! Jangan membawa masalah pada dirimu sendiri. Banyak kultifator di Menara Jiwapil takut kepada Putri Suci Sembilan Surga. Feng Wuchen tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan ingin berkeliling wanita itu. Perbuatan Feng Wuchen membuat Sang Suci Sembilan Surga murka. Tetapi tepat pada saat ini, wanita dari Sembilan Surga itu benar-benar melayangkan sebuah tamparan dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Wajah Feng Wuchen menjadi muram. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu kasar, tidak masuk akal, dan sombong. Huff! Feng Wuchen mendengus dan melotot ke arah Saintes of Nine Heavens, menyebabkan dia mundur beberapa langkah karena takut. Tubuhnya gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Tatapan mata yang mengerikan, persis seperti tatapan setan. Akan tetapi, hal ini bukan saja tidak membuat Sang Suci Sembilan Surga menahan diri, dia malah menjadi makin marah. Sebagai orang suci dari Sembilan Surga, seorang kaisar bijak, dan dengan kuil Sembilan Surga di belakangnya, dia tidak pernah takut pada siapapun. Feng Wuchen berkata dengan dingin, lebih baik kau tidak memprovokasiku. Aku tidak peduli apakah kau seorang gadis suci atau bukan. Beraninya kau melotot ke arahku dengan mata mengancam. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan menara jiwa pil hidup-hidup. Teriak Saintes dari Sembilan Surga dengan marah. Wajahnya merah karena marah. King Lan, ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat itu, seorang pria tampan berpakaian putih berjalan mendekat. Ada lebih dari sepuluh penjaga di belakangnya. Saat dia melihat Saintes of Nine Heavens dan Feng Wuchen yang marah, wajahnya menjadi gelap. Sang Santa dari Sembilan Surga tengah diganggu. Bukankah itu karena kamu? Aku menunggu satu jam dan kamu tidak datang. Jika Anda tidak mau, banyak orang lain yang bersedia. Juga, bajingan ini mengancamku. Sang Saintes of Nine Heavens berteriak pada pria itu. Sang Santa dari Sembilan Surga telah mengatur untuk bertemu dengan pria berpakaian putih di Menara Jiwa Pil untuk membeli pil dan harta karun alam untuk meningkatkan kultivasi. Namun, pria berpakaian putih itu tidak muncul. Karena dia sudah menunggu pria berbaju putih terlalu lama, dia pun marah. Melihat betapa tampannya Feng Wuchen, dia ingin menggunakan Feng Wuchen untuk membuat pria berbaju putih itu marah. Tanpa diduga, Feng Wuchen tidak memberinya wajah apapun dan tanpa ampun menolak kecantikan itu. King Lan, ini salahku. Aku menemui beberapa hal dalam perjalanan ke sini, jadi aku terlambat. Pria berpakaian putih itu buru-buru menjelaskan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Demi mengejar Saintes of Nine Heavens yang cantik jelita itu, dia telah menghabiskan banyak sekali usaha. Jika dia dikeluarkan karena terlambat, itu akan menjadi kerugian besar. Sang Santa dari Sembilan Surga memasang ekspresi dingin dan mengabaikan penjelasan pria berpakaian putih itu. Pria berbaju putih itu sangat marah. Anak nakal yang bau. Beranikah kau mengancam Saintes dari Sembilan Surga? Tahukah kamu siapa dia? Pria berpakaian putih itu menatap tajam ke arah Feng Wuchen, seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Tamparan. Begitu pria berpakaian putih itu selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya. Pria berpakaian putih itu berputar beberapa kali di tempat. Tuan muda, para pengawal terkejut. Pria berpakaian putih itu tercengang. Wajahnya merah dan bengkak, dan jejak telapak tangannya sangat jelas. Sang Santa dari Sembilan Surga juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen begitu sombong, dia tidak peduli siapa pihak lain dan langsung menamparnya. Para siuze yang berada di luar zona bahaya juga tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kau, kau berani memukulku. Pria berbaju putih itu menatap Feng Wuchen dengan bingung. Ia tidak percaya ada orang yang berani menamparnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Tahukah kamu siapa aku? Kalau kau berani memukulku, aku jamin umurmu tidak akan lebih dari hari ini. Pria berbaju putih itu langsung marah besar. Bayangkan saja dia ditampar di depan umum. Terlebih lagi, orang yang dia cintai ada di sampingnya. Bagaimana lelaki berbaju putih itu bisa menanggung hal ini? Ki pembunuh yang mengerikan meledak. Dia menggunakan kekuatan kaisar suci bintang tiga, Auranya tak terbatas. Tamparan. Aduh. Sebelum pria berbaju putih itu sempat bergerak, Feng Wuchen menamparnya lagi. Dia begitu cepat sehingga pria itu bahkan tidak menyadarinya. Terdengar suara keras, Dan pria itu memuntahkan darah saat dia terlempar mundur beberapa meter. Terkesiap. Para kultifator di sekitarnya tanpa sadar menutupi wajah mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Dari mana datangnya bocah nakal itu? Bukankah dia terlalu berani? Dia tidak hanya menyinggung Saintes of Nine Heavens, Tetapi dia juga berani melukai Tuan Muda Kuil Nine Neter. Apakah dia sudah bosan hidup? Si bocah ini sudah selesai. Aku jamin dia akan mati begitu meninggalkan menara Jiwapil. Kenapa bocah nakal ini makin mirip manusia? Semua orang menyaksikan dengan gentar. Tamparan ini terlalu kejam. Aku tidak hanya berani memukulmu, Tetapi aku juga berani membunuhmu. Apakah kau percaya padaku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menatap pria berbaju putih itu dengan tatapan tajam. Tatapan mata Feng Wuchen membuat pria berbaju putih itu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh setan. Perasaan ini terlalu menakutkan. Saintes of Nine Heavens begitu takut hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Satu tamparan saja dapat membuat Kaisar Suci Bintang 3 memuntahkan darah. Kekuatannya jelas di atas mereka. Jika kau berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Feng Wuchen melirik Saintes of Nine Heavens yang ketakutan dengan dingin dan berbalik untuk memasuki menara Jiwapil. Anak nakal, aku ingin kau mati. Pria berpakaian putih itu meraung dengan marah. Dia dipermalukan oleh Feng Wuchen di depan begitu banyak orang. Sebagai tuan muda istana Saint 9 Neter, bagaimana dia bisa menahannya? 2802 Tuan muda, apakah anda baik-baik saja? Seorang penjaga berlari panik dan mencoba membantu pria itu berdiri. Pergi, geram lelaki berpakaian putih itu sambil mendorong pengawal itu. Tuan muda, ini adalah menara Jiwapil. Anda tidak bisa bertarung di sini, kata seorang penjaga dengan tergesa-gesa, takut tuan mudanya akan kehilangan kendali dan menyerang. Kuil Sembilan Neter tidak mampu menyinggung menara Jiwapil. Bagaimanapun, kuil Jiwabela diri telah hancur dan kuil kekosongan surgawi telah lenyap. Tanpa pendukung yang kuat, kuil Sembilan Neter tidak akan berani menyinggung menara Jiwapil. Pria berjubah putih itu tampak garang dan matanya merah. Dia berkata dengan garang, Bocah! Aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kau mengancam kekasihku dan melukaiku di depan umum. Aku, Bai King He, pasti akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Jaga dia sampai mati. Jangan biarkan dia lolos. Bai King He meraung marah. Dia tentu saja tidak berani bertarung di menara Jiwapil, tetapi itu tidak berarti dia tidak berani bertarung di luar. Bai King He segera mengirim pesan ke kuil Sembilan Neter. Dia bukan tandingan Feng Wuchen, jadi mereka harus mengirim seorang Sein. Jika para ahli kuil Sembilan Neter tahu siapa yang ingin dibunuh Bai King He, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. King Lan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya hidup lebih lama dari hari ini, kata Bai King He kepada Sain Tes Sembilan Surga. Bai King He, jika dia tidak mati hari ini, jangan datang mencariku di masa depan. Aku, Ruo King Lan, tidak ingin menikahi seorang sampah, kata Dewi Sembilan Surga dengan marah sambil terbang menjauh. Aku, Ruo King Lan, tidak ingin menikahi seorang pun yang berlumuran sampah. Perkataan Ruo King Lan bagaikan pisau yang menusup jantung Bai King He. Meskipun dia sangat kesakitan, dia juga sangat marah. Bai King He adalah seorang tuan muda jenius yang memiliki kekuatan dahsyat, tetapi dia malah dimaki-maki sebagai sampah oleh orang yang dicintainya. Aku sama sekali bukan sampah. Bai King He mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Ruo King Lan, tunggu saja. Jika aku sudah selesai denganmu, aku akan memberikanmu kepada semua orang di Kuil Sembilan Neter. Aku akan beritahu kamu akibat mempermalukanku di depan umum. Jelas, Bai King He tidak begitu menyukai Ruo King Lan. Dia hanya ingin bermain-main di istana Menara Jiwapil. Saat Feng Wuchen masuk, para pengawal Menara Jiwapil segera menyambutnya dengan hormat tuan tertinggi. Jika Bai King He dan Ruo King Lan melihat ini, mereka mungkin akan berlutut dan memohon belas kasihan. Seorang pembantu dengan hormat maju dan membungkuk. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Bantu aku menyiapkan bahan pelengkap untuk menempa artefak suci. Semakin banyak, semakin baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ya, tuanku, kata pembantu itu dengan hormat. Tuan tertinggi, silakan ikuti saya. Pada saat ini, Sui King He melintas dan memberi isyarat hormat. Kamu tidak membantuku meskipun aku dalam kesulitan, kata Feng Wuchen dengan tidak senang. Tuan, Anda pasti bercanda. Dengan kekuatan Anda, Anda sama sekali tidak membutuhkan bantuan saya. Sui King He tersenyum tipis dan dengan hormat menuntun Feng Wuchen ke istana utama. Mengapa Tian Xianzi menerima murid jenius yang tidak punya otak seperti itu? Feng Wuchen diam-diam merasa tertekan. Hei, bukankah dia bocah nakal yang menyinggung Tuan Mudabai dan Saintes dari Sembilan Surga? Mengapa Lord Snow menyambutnya secara pribadi? Benar sekali, itu dia. Lord Snow adalah alkemis nomor satu di Pil Spirit Tower. Dia sudah menjadi alkemis Saint Emperor. Kenapa dia malah memimpin jalan untuk bocah itu? Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang hebat? Aku terus merasa dia mirip seseorang. Penguasa tertinggi Dewa Naga, Feng Wuchen. Tapi aku belum pernah melihatnya dari dekat, jadi aku tidak yakin. Kau pasti berhayal. Status Lord Supreme sangat luar biasa. Mengapa dia datang sendiri ke Pil Spirit Tower? Di Menara Roh Pil, banyak pembudidaya berbisik-bisik. Tuan tertinggi, ambillah bahan-bahan apapun yang Anda butuhkan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sue Qingye menuntun Feng Wuchen ke pavilion alkimia dan berkata dengan hormat. Ambil apapun yang aku inginkan. Feng Wuchen menatap Sue Qingye dengan heran. Ini adalah perintah dari tetua keempat. Sue Qingye berkata dengan hormat dan pergi. Tetua keempat adalah Gongsun Wuking. Setelah memasuki pavilion alkimia, Feng Wuchen melihat wajah yang dikenalnya. Xia Yuqing. Feng Wuchen. Ekspresi wajah Xia Yuqing berubah drastis, namun segera menjadi suram. Feng Wuchen menatapnya dengan tenang dan berkata, lama tidak berjumpa. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Xia Yuqing bertanya dengan galak. Niat membunuh yang dinginnya tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata sambil memungut bahan-bahan, saya sarankan kamu jangan bertindak gegabuh. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Hiduplah dengan baik dan jangan memprovokasiku lagi. Kau, Xia Yuqing meledak marah. Xia Yuqing tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk bergerak. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen mengambil sejumlah besar bahan pembantu. Feng Wuchen, suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam tuanku. Tuan pembalas dendam, kata Xia Yuqing dengan kejam. Sebagai seorang alkemis jenius, Xia Yuqing masih mampu bertahan di Menara Rohpil dan memiliki sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat melampaui Feng Wuchen dan membunuh Feng Wuchen untuk membalas dendam pada Namong Suan. Tuan tertinggi, para ahli dari Kuil Abismal ada di sini, kata Sue Qingye dengan hormat. Begitu Feng Wuchen keluar dari Menara Rohpil, dia melihat banyak ahli dari Kuil Abismal tengah menyegel Menara Rohpil. Dia adalah Feng Wuchen, seorang ahli sein venerable dari Kuil Abismal berubah menjadi hijau saat dia melihat Feng Wuchen. Dewa naga tertinggi, para ahli lainnya juga mengenalinya, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Anak nakal, kamu akhirnya keluar, bukankah kamu sombong? Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa membiarkan Menara Rohpil tetap hidup hari ini. Bai Qingye berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan membunuh. Wajah Bai Qingye dipenuhi dengan kebanggaan. Si bocah ini sudah tamat. Dia telah menyinggung Tuan Mudabai. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan Menara Rohpil hidup-hidup. Terlebih lagi, dia bahkan telah menyinggung Dewi Sembilan Surga. Inilah akibat dari kesombongan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Para kultifator di sekitarnya menggelengkan kepala. Tidak ada yang optimis dengan Feng Wuchen. Semakin aku melihatnya, semakin mirip dia. Bahkan brokat hitamnya pun sama. Mungkinkah itu benar-benar dia? Seorang kultifator menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Akan tetapi, teriakan marah Bai Qingye kepada Feng Wuchen mengejutkan para ahli dari Kuil Abismal. Ketakutan luar biasa membuncah dalam hati mereka. Bai Qingye telah menyinggung Feng Wuchen. Tanyakan saja pada mereka apakah mereka berani menyentuhku. Feng Wuchen menyeringai dingin sambil menatap Bai Qingye dengan ekspresi jenaka. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda, orang yang ingin Anda bunuh adalah. Dia, seorang ahli Saint Venerable bertanya dengan ketakutan. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Itu benar. Ini dia bocah nakal. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Dia harus mati hari ini. Bai Qingye berteriak dengan marah. Seolah-olah dia tidak mendengar suara ketakutan dari ahli Saint Venerable. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda, Anda tidak tahu siapa dia. Seorang yang mulia suci lainnya bertanya dengan takut. Saya tidak peduli siapa dia. Siapapun yang menyinggung perasaanku harus mati. Bai Qingye berteriak dengan marah. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan serang. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Para ahli dari kuil abismal benar-benar tercengang. 2803. Hei apa yang terjadi? Apakah kamu melihat itu? Para ahli kuil sembilan neter semuanya ketakutan. Saya pikir saya hanya berhayal. Mereka benar-benar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah latar belakang anak itu menakutkan? Mereka tidak berani bergerak. Para penonton semuanya terkejut dan bingung. Kuil sembilan neter adalah kekuatan besar di dunia Sein mendalam. Mereka seharusnya tidak begitu takut pada seorang anak, bukan? Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu masih datang untuk memprovokasiku. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kesempatan. Bai Qingye berkata dengan nada meremehkan, apakah menurutmu aku butuh kesempatan? Bai Qingye berkata dengan arogan, bocah, buka matamu dan lihatlah. Membunuhmu sekarang semudah membalikkan tanganku. Kuil nine neter telah mengirim lusinan ahli. Tujuh dari mereka adalah Sein Venerables, dan sisanya adalah Sein Emperors. Melihat Bai Qingye yang sombong, Feng Wuchen mencibir. Bahkan Master Kuil sembilan neter tidak berani bersikap sombong sepertimu di hadapanku. Benar-benar lelucon. Kamu pikir kamu siapa? Ayahku takut padamu. Kau pikir kau siapa? Bai Qingye memarahi. Begitu Bai Qingye mengucapkan kata itu, puluhan ahli Kuil sembilan neter gemetar hebat, seolah-olah mereka tersambar petir. Bai Qingye masih tidak mengerti situasinya. Tidakkah dia melihat bahwa mereka tidak berani bergerak? Feng Wuchen mencibir. Mengapa kamu tidak meminta ayahmu untuk datang dan mencobanya? Huff, kau sedang mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Bai Qingye berteriak dengan marah dan segera mengirim pesan kepada Master Kuil sembilan neter. Tuan muda, Anda tidak bisa. Seorang yang mulia suci berkata dengan takut. Jika mereka menyinggung Feng Wuchen, mereka yakin Kuil sembilan neter pasti sudah mati. Apakah semua perintahku sekarang tidak berguna? Apakah kalian semua tuli atau bagaimana? Kenapa kau tidak membunuhnya? Bai Qingye berteriak marah. Tuan muda, apakah Anda bercanda? Kau benar-benar tidak tahu siapa dia. Seorang ahli Saint Venerable hampir menangis. Beranikah kau menyinggung orang yang paling ditakuti oleh semua kultifator di dunia suci? Anda bahkan berani mengirim seseorang untuk membunuhnya. Anda bahkan tidak tahu siapa dia, dan Anda berani berbicara tentang membunuhnya. Ba Jingan, kapan Tuan muda ini bercanda denganmu? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Bai Qingye berbalik dan berteriak dengan marah. Jika kalian tidak bergerak, aku akan membunuh kalian semua. Namun, ketika Bai Qingye menoleh, dia menyadari bahwa puluhan Saint Venerable dan Saint Emperor dari Nine Neter Secret Hall semuanya ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jantung Bai Qingye langsung berdebar kencang saat dia akhirnya menyadari sesuatu. Tuan muda, dia, dia Feng Wuchen. Dia adalah dewa naga yang paling hebat. Dia adalah orang yang paling menakutkan di dunia orang suci. Seorang pendeta suci berseru ketakutan. Dia berharap bisa menamparkan Bai Qingye 500 kali. Dari semua orang yang bisa diprovokasinya, dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan. Dia hanya sedang mencari kematian. Apa? Bai Qingye sangat ketakutan hingga hampir kencing di celananya. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak saat dia menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Dia berkata dengan suara gemetar, dia, dia Feng Wuchen. Pada saat ini, Bai Qingye merasakan kematian memanggilnya. Bai Qingye tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menyinggung Feng Wuchen. Bai Qingye yang ketakutan langsung membatu di tempat. Bai Qingye sangat menyesal, dia menyesal tidak menyadari bahwa latar belakang Feng Wuchen lebih mengerikan daripada dirinya ketika dia menamparnya. Bai Qingye tahu betul bahwa jika Feng Wuchen ingin membunuhnya, itu tidak akan semudah tamparan. Dua tamparan sudah sangat memaafkan. Jika tidak, mayatnya mungkin akan menjadi dingin. Tuan muda, Anda benar-benar tidak mengenalnya. Ahli Aula Suci Sembilan Neter hampir muntah darah karena marah. Kalau saja Master Balai Suci Sembilan Neter tahu Bai Qingye telah menyinggung Feng Wuchen, dia mungkin akan mati karena marah. Aku, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku, bagaimana aku bisa mengenalnya? Kenapa dia Feng Wuchen? Bai Qingye tergagap saat ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bukan hanya Bai Qingye, banyak kultifator yang menyaksikan juga ketakutan. Siapakah yang berani percaya bahwa pemuda di hadapan mereka adalah dewa naga tertinggi yang menakutkan banyak penggarap dunia orang suci? Bai Qingye sudah tamat. Aula Suci Sembilan Neter telah selesai. Tidak seorang pun dapat hidup setelah menyinggung Tuan yang berdaulat. Dia sebenarnya adalah Lord Sovereign. Penonton kali ini berpihak pada Feng Wuchen. Sebaliknya, tidak ada yang optimis dengan peluang Bai Qingye. Melihat ekspresi ketakutan Bai Qingye, Feng Wuchen mencibir, bukankah kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu tidak melakukannya? Bai Qingye sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Tuan Penguasa, ini salah paham, salah paham. Tuan muda tidak tahu identitas Anda. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung Anda, seorang ahli Saint Venerate buru-buru menjelaskan. Dia sangat bingung. Jika dia membuat Feng Wuchen marah, seluruh Aula Suci Sembilan Neter akan hancur, apalagi mereka. Sebuah kesalahpahaman. Feng Wuchen mencibir, menurutku itu bukan kesalahpahaman. Aku masih ingat apa yang dikatakan Tuan Mudamu. Dia berkata bahwa aku tidak akan bisa meninggalkan menara jiwa pil hidup-hidup. Dia berkata bahwa dia akan membuatku menyesal dilahirkan di dunia ini. Apa? Mendengar perkataan Feng Wuchen, wajah para ahli dari Aula Suci Sembilan Neter berubah drastis lagi. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Pada saat ini, para ahli Balai Suci Sembilan Neter berharap mereka bisa mencabik-cabik Bai King He. Dia bukan saja ingin mati, dia bahkan menyeret mereka semua bersamanya. Aku benar, kan? Saya yakin banyak orang di sini telah mendengarnya, Feng Wuchen mencibir dan menatap Bai King He dengan dingin. Celepuk. Saat Bai King He bertemu pandang dengan Feng Wuchen, dia begitu ketakutan hingga dia berlutut. Tuan Penguasa, kumohon. Kumohon ampuni nyawaku. Aku, aku tahu kesalahanku. Bai King He memohon dengan takut. Dia tidak peduli dengan harga diri dan wajahnya. Anda salah. Apa kesalahanmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin, dulu kau begitu sombong hingga ingin membunuhku. Mengapa kau baru mengakui kesalahanmu sekarang? Apa yang terjadi dengan kesombonganmu tadi? Tuan Penguasa, ini salahku. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Aku salah karena berbicara dengan sombong dan menyinggungmu. Aku tidak tahu bahwa kau adalah Tuan Penguasa. Kalau tidak, aku tidak akan berani menyinggungmu bahkan jika aku punya 10 ribu nyali. Bai King He bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Bai King He sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sepertinya kamu masih sangat jelas. Feng Wuchen mencibir dan membentuk jari pedang. Pedang kiemas yang sangat mengerikan berkumpul di jari pedang, memberikan tekanan yang tak terkalahkan. Benar, alam abadi yang sejati. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan, Bai King He dan para ahli balai suci sembilan neter menjadi ketakutan setengah mati. Para pembudidaya di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Tuan Penguasa, tolong ampuni nyawaku. Bai King He bersujud dan memohon belas kasihan dengan panik. Aliran air hangat membasahi celananya. Kali ini dia benar-benar takut sampai ingin mengompol. Feng Wuchen, berhenti. Tepat pada saat ini, sebuah raungan panik dan tua tiba-tiba terdengar. Kepala balai sudah datang. Puluhan ahli merasa lega. Ayah, selamatkan aku. Bai King He berteriak ketakutan. Suara mendesing. Sosok tua muncul dalam sekejap. Dia adalah master aula sembilan neter. 2.804 Sekalipun ketua aula sembilan keheningan ada di sini, aku khawatir dia tidak akan mampu menyelamatkan Bai King He. Feng Wuchen tidak peduli dengan kuil sembilan keheningan. Terlebih lagi, ketika kuil roh bela diri menyerang, kuil sembilan keheningan juga menyerang. Mereka adalah musuh Feng Wuchen. Benar sekali, Feng Wuchen tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kuil sembilan keheningan, kan? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Agung, Pak Tua telah gagal mendisiplinkan Bai King He dengan baik. Jika Bai King He telah menyinggung Anda, mohon ampuni dia, pinta kepala aula sembilan ketenangan dengan hormat. Feng Wuchen bahkan tidak memandangnya. Desir. Cih. Ah. Pedang kiemas tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Pedang itu melesat dan langsung memotong salah satu lengan Bai King He. Darah menyembur keluar saat teriakan mengerikan bergema di seluruh menara rohpil. Ledakan. Hah. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghantam perut Bai King He. Dengan suara ledakan keras, Bai King He terlempar dan memuntahkan darah. Pada saat ini, aura Bai King He cepat melemah. Oh tidak, dasar kultifasi Tuan Muda telah lumpuh, seru seorang ahli Saint Venerable. Sudah berakhir, kepala aula sembilan ketenangan terkejut. Basis kultifasiku telah menghilang. Bai King He ketakutan. Dia tidak bisa menerima hukuman seperti itu. Daripada menjadi cacat, dia lebih baik mati. Ingat, orang yang melumpuhkan basis kultifasimu adalah Feng Wuchen. Ingatlah untuk datang dan membalas dendam padaku. Feng Wuchen mencibir dan terbang menjauh. Ketua aula sembilan keheningan, mereka yang menyinggung perasaanku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Agung. Kepala aula sembilan ketenangan segera berterima kasih kepadanya dengan tangan terkepal. Master aula sembilan kata dan puluhan ahli lainnya langsung menghela napas lega. Meskipun basis kultifasi Bai King He lumpuh, nyawanya terselamatkan. Bawa dia kembali. Dia tidak diizinkan meninggalkan kuil sembilan keheningan. Perintah kepala kuil sembilan keheningan dengan dingin. Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan dengan memotong salah satu lengan Bai King He. Ketika Feng Wuchen kembali ke kuil raksasa, sesosok cantik muncul dalam sekejap. Orang yang datang adalah seorang wanita cantik. Feng Wuchen mengenali orang ini, dia adalah Liu Kui. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mati? Feng Wuchen menatap Liu Kui dengan dingin. Liu Kui melambaikan tangannya, dan sepucuk surat tantangan terbang mendekat. Ia berkata, Surat tantangan dari kuil tanpa hati. Kuil tanpa hati akan mengirim dewa sejati bintang tujuh untuk bertarung denganmu. Kau hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri, dan kau tidak boleh menggunakan kekuatan orang yang kalah. Waktunya tiga hari dari sekarang. Surat tantangan, menarik. Feng Wuchen terkejut. Dia mencibir dan bertanya, Apa? Apakah mereka tidak berencana menyerang dunia orang suci? Apakah kau tidak akan membalaskan dendam lamamu itu? Taruhan itu adalah metode untuk meningkatkan kondisi kultivasi kalian. Karena kalian mampu menembus ke tahap abadi sejati, kalian pasti punya cara untuk melakukannya. Jika kalian kalah, serahkan metode untuk meningkatkan kondisi kultivasi kalian, kata Liu Kui dingin. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir, Apakah ada taruhan lagi? Bagaimana jika kalian kalah? Kekuatan tempurmu paling-paling adalah dewa sejati bintang enam. Mustahil bagi kita untuk kalah, kata Liu Kui dengan percaya diri. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengalahkan dewa sejati bintang tujuh. Kekuatan tempur Feng Wuchen sebagai dewa sejati bintang enam sudah mencapai batasnya. Feng Wuchen mencibir, Jika dia kalah, aku akan membunuhnya. Apakah kamu menerima surat tantangan itu? Liu Kui bertanya sambil mengerutkan kening. Tentu saja, mengapa saya tidak menerimanya? Apakah seorang dewa sejati bintang tujuh sangat kuat? Katakan padanya untuk menyiapkan peti matinya sendiri. Dia sudah mati. Feng Wuchen tidak takut. Dia sangat percaya diri. Kepala kuil berencana untuk menyerang dunia orang suci setelah memperoleh metode kultivasi. Terima kasih karena tidak membunuhnya, tetapi kita masih musuh, kata Liu Kui dengan dingin. Kemudian, dia menghilang. Seorang dewa abadi bintang tujuh. Kamu memang mengincar energi spiritual seratus kali lipat. Feng Wuchen mencibir. Dia jelas sudah menebaknya. Feng Bocah, kultifasimu akan segera menembus alam abadi sejati bintang tiga. Saat waktunya tiba, kekuatan tempurmu akan mencapai alam abadi sejati bintang tujuh. Namun, tidak akan mudah mengalahkan dewa sejati bintang tujuh. Kaisar surgawi Suan Zen terkekeh. Puluhan avatar roh primordial telah berkultifasi di cincin ilahi. Bahkan jika tubuh utama Feng Wuchen tidak berkultifasi, kultifasinya akan tetap meningkat pesat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, seorang dewa sejati bintang tujuh memang kuat. Bahkan jika aku berhasil menembus alam dewa sejati bintang tiga, aku khawatir aku tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, aku tidak takut dengan pertempuran yang berlarut-larut. Feng Wuchen memiliki tubuh alam kehidupan abadi. Ia seperti kecoa yang tidak dapat dibunuh. Bahkan jika ia tidak cukup kuat, ia masih dapat membuat lawannya kelelahan hingga mati. Menyerang dunia orang suci setelah memperoleh metode kultifasi. Sepertinya kamu sudah menyerah pada makam longbatian. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Feng Wuchen mencibir. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di kuil Dewanaga. Selamat datang, tuan tertinggi. Para ahli kuil Dewanaga membungkuk hormat. Apakah Senior Azure Dragon sudah keluar dari pengasingannya? Feng Wuchen bertanya pada Yang King Kui saat dia turun. Senior Azure Dragon dan Primogenitor masih dalam pengasingan, kata Yang King Kui dengan hormat. Feng Wuchen, mengapa kau mencari Senior Azure Dragon? Suara Long Xiao Feng tiba-tiba terdengar. Sosoknya melintas dan muncul. Sama saja jika aku mencarimu. Ayo, bawa aku ke dunia abadi untuk menemukan makam leluhur tua. Melihat Long Xiao Feng, Feng Wuchen sangat gembira. Kau ingin membuka makam itu? Long Xiao Feng bertanya dengan kaget. Benar sekali, aku ingin melihat harta karun apa saja yang ada di makam itu, agar para ahli dari dunia abadi tidak melewatkannya. Feng Wuchen tersenyum. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tidak, membuka makam leluhur tua pasti akan membuat yang kalah waspada. Pada saat itu, itu akan berbahaya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, aku khawatir kamu tidak akan mampu melawan puluhan orang yang kalah. Selain itu, aku akan menyeretmu ke bawah. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyadarinya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Ini, Long Xiao Feng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Baiklah. Dengan itu, Long Xiao Feng menghilang bersama Feng Wuchen dalam sekejap. Ketika keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di langit di atas pegunungan di dunia abadi. Ini adalah dunia abadi. Energi spiritual di sini tidak banyak, tidak heran orang-orang tua itu begitu ingin mencari cara untuk meningkatkan kultivasi mereka. Energi spiritual ini tidak cukup untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Feng Wuchen mencibir sambil melihat sekeliling. Tidak ada perbedaan antara dunia abadi dan dunia suci, kecuali energi spiritualnya yang sangat besar. Feng Wuchen, ini adalah pegunungan alam misterius. Makam leluhur tua ada di bawah, kata Long Xiao Feng. En, aku sudah merasakan fluktuasi energi dari formasi penyegelan, begitu pula aura pola Dewanaga. Mereka tidak memiliki mantra, jadi mereka tidak dapat mengaktifkan kekuatan pola Dewanaga. Feng Wuchen tersenyum dan segera turun. Ketika Duan Yun pertama kali menempatkan pola Dewanaga ke dalam formasi penyegelan, dia tidak memiliki mantra, jadi dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan pola Dewanaga. Siapa ini? Tepat saat Feng Wuchen dan Long Xiao Feng turun, teriakan dingin penuh martabat datang dari pegunungan. Orang yang akan membunuhmu. Feng Wuchen mencibir. 2.805. Bunuh aku. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada orang yang berani mengatakan hal itu kepadaku. Sudut mulut pria itu sedikit melengkung, dan gelombang kekuatan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Itu agung dan membuat orang merasa putus asa. Kekuatan tempur seorang Dewa Abadi Tertinggi Bintang 5, bagaimanapun juga, adalah kekuatan tempur seorang Dewa Abadi Tertinggi Bintang 6. Aura mengerikan itu langsung memunci Feng Wuchen dan Long Xiao Feng. Long Xiao Feng menatap pria itu dan berkata dengan serius, Lu Zen. Seorang Dewa Abadi Tertinggi Bintang 5. Sungguh kekuatan tempur yang hebat. Orang ini tidak lemah. Membunuh satu orang adalah satu orang. Feng Wuchen mencibir, dan jejak niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Feng Wuchen, kau tidak bisa membunuh. Itu akan membuat yang kalah khawatir. Pasukan mereka memiliki batu giyok jiwa. Jangan beri dia kesempatan untuk menyebarkan berita itu. Pikirkan cara untuk menjebaknya. Long Xiao Feng segera mengingatkan. Itu mudah saja. Feng Wuchen mencibir. Long Xiao Feng, kau benar-benar berani melangkah ke dalam ruang dunia abadi. Kau pasti sudah lelah hidup. Lu Zen mengenali Long Xiao Feng sekilas. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, Kamu pasti Feng Wuchen. Tidak heran Long Xiao Feng berani melangkah ke ruang dunia abadi. Feng Wuchen, sungguh mengejutkan bahwa kamu mau datang ke ruang dunia abadi. Apakah kamu tidak takut dikubur di sini selamanya? Menjadi tampan itu beda sekali. Gampang ditebak. Feng Wuchen mencibir. Lu Zen merentangkan tangannya dan menatap Feng Wuchen dengan arogan. Kau jauh lebih buruk dariku. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat mendengar itu. Jauh lebih rendah darimu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malus seperti itu. Aku belum mengatakan apapun. Wajah Long Xiao Feng dingin. Feng Wuchen dan Lu Zen tercengang pada saat yang sama. Mereka menatap Long Xiao Feng dengan kaget. Melihat Feng Wuchen masih ingin bermain-main, wajah Long Xiao Feng berkedut hebat. Tak lama kemudian, dia menegur dengan marah, sekarang bukan saatnya membandingkan ketampanan. Kenapa kamu tidak segera menjebaknya? Apakah kamu ingin menarik semua yang kalah ke sini? Apakah kamu tidak takut menarik perhatian pihak yang kalah? Feng Wuchen memutar matanya. Ketika Long Xiao Feng mendengar ini, ekspresinya berubah, dan tangannya langsung menutup mulutnya. Menjebakku, kamu benar-benar sombong. Lu Zen mencibir dengan nada menghina, aku pernah mendengar bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh sejak lama. Kau bahkan telah membunuh lima orang maha kuasa dari dunia orang suci baru-baru ini. Aku ingin melihatnya sendiri, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan menyerahkan dirimu kepadaku. Benar-benar, sepertinya kamu masih belum tahu kalau tetuamu telah kubunuh, Feng Wuchen mencibir. Pena tuamu, wajah Lu Zen yang penuh penghinaan bergetar saat dia berkata dengan kaget, Pena tuamu dari kuil tanpa hati. Tidak mungkin, tetuamu adalah dewa sejati tertinggi bintang tujuh. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi waktunya dan mencibir, sepertinya kau tahu benda tua itu. Kau telah menjaga di sini selama ini, jadi tentu saja kau tidak tahu. Huff, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Lu Zen berkata dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin seperti binatang buas yang menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, itu urusanmu jika kau tidak percaya padaku. Feng Wuchen, cepatlah dan jebak dia. Long Xiao Feng berteriak pelan. Dia sangat cemas, takut Lu Zen akan membalas pesannya. Begitu salah satu yang kalah waspada dan tahu bahwa Feng Wuchen telah muncul di dunia abadi, maka yang kalah lainnya pasti akan keluar dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, mereka berdua pasti tidak akan bisa melarikan diri. Huff, aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan itu. Lu Zen berkata dengan keras. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat dan memadatkan kekuatan yang mengerikan, meledak dengan api yang cemerlang. Aura panas yang mengerikan membentuk gelombang panas yang ganas yang menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar batu gunung hancur, dan pegunungan yang luas itu berguncang hebat. Hem, mengapa ada fluktuasi dalam formasi misterius saya? Ini adalah kekuatan Lu Zen. Tidak seorang pun di dunia abadi berani memata-matai makam itu. Di sebuah istana, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih membuka matanya sedikit. Dunia abadi adalah wilayah orang-orang yang kalah. Tidak seorang pun berani menyentuh makam itu kecuali jika itu adalah musuh. Lu Zen, apa yang terjadi? Orang tua itu bertanya melalui transmisi suara. Namun, Lu Zen tidak menanggapi. Kekuatan yang mengerikan. Tekanan gelombang panas ini benar-benar menekanku hingga aku tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan atribut api? Kata Long Xiao Feng kaget. Wajahnya pucat dan sedikit rasa sakit muncul. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan kekuatan atribut api. Itu adalah gelombang panas dari kekuatannya. Kekuatan orang ini sangat dahsyat. Ada juga aura binatang iblis kuno. Tampaknya dia telah menyatu dengan kekuatan binatang iblis kuno. Oh, kau benar-benar bisa melihatnya. Kau tidak sederhana. Feng Wuchen, bergeraklah. Aku tidak sabar untuk menguji kekuatanmu. Lu Zen mencibir karena terkejut dan semangat juang yang kuat meletus. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Aku tidak punya waktu. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Itu bukan urusanmu. Lu Zen berkata dengan dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Sosoknya langsung berubah menjadi kilatan api dan melesat keluar, membawa serta badai yang merusak. Aura yang tak terkalahkan itu menyesakkan. Cepat sekali. Long, Xiao Feng terkejut. Lu Zen tiba dalam sekejap. Tinjunya yang berisi kekuatan penghancur langit dan bumi menghantam Feng Wuchen dengan keras. Feng Wuchen, apakah kau meremehkanku? Kata Lu Zen dengan dingin. Akan tetapi, saat kata-kata Lu Zen diucapkan, tinjunya secara aneh berhenti setengah inci dari Feng Wuchen. Apa? Lu Zen terkejut dan berkata dengan kaget. Apa yang terjadi? Tubuhku menjadi sangat lambat. Aliran waktu melambat. Apakah ini kekuatan waktu? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan kekuatanku. Bagaimana kau akan melawanku? Feng Wuchen mencibir dan berjalan melewati Lu Zen. Melihat Lu Zen terjebak, Long Xiao Feng akhirnya menghela napas lega. Aliran waktu di sekitar Lu Zen menjadi sangat lambat. Long Xiao Feng tidak khawatir bahwa dia dapat mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Melihat formasi penyegelan di gunung besar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sungguh formasi penyegelan yang kuat. Pencapaian leluhur tua di bidang formasi cukup tinggi. Feng Wuchen, cepat singkirkan formasi penyegel itu. Jangan buang waktu, kata Long Xiao Feng dengan cemas. Tepat saat Feng Wuchen hendak melantunkan mantra itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Ada apa? Tanya Long Xiao Feng sambil mengerutkan kening. Oh tidak, ada formasi di bawah gunung ini. Formasi itu menggunakan energi formasi penyegel leluhur naga untuk menyembunyikannya. Formasi itu telah membuat khawatir tuan yang mendirikan formasi itu. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Apa? Ekspresi Long Xiao Feng berubah drastis. Untungnya, aku sudah memasang penghalang, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen dengan cepat melafalkan mantra dan mengaktifkan kekuatan Dewa Naga. Telapak tangannya segera mengenai formasi penyegel dan berteriak, buka. Berdengung-berdengung. Formasi emas raksasa itu bergetar hebat dan berputar. Gunung itu bergetar hebat. Tak lama kemudian, sebuah pintu masuk melingkar muncul di formasi itu. Pintu masuk formasi penyegelan terbuka dan aura kuno yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar. Delapan Bintang Dewa Sejati Tertinggi. Seru Long Xiao Feng. Dua ribu delapan ratus enam. Cepat masuk. Feng Wuchen segera menyerbu, diikuti oleh Long Xiao Feng. Syair Dewa Naga ternyata memiliki mantra. Lu Zen terkejut. Tidak heran formasi penyegelan tidak dapat dipatahkan. Pada saat yang sama, di luar pegunungan, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul. Penghalang Dewa Naga. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu memang telah terjadi. Itu pasti naga biru. Ini buruk. Mereka pasti telah merusak segelnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Ledakan. Berdengung-berdengung. Lelaki tua yang gelisah itu ingin menghancurkan penghalang itu dengan paksa. Ia mengaktifkan kekuatannya yang mengerikan dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Dengan suara ledakan, penghalang itu bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghancurkan penghalang Dewa Naga dengan kekuatannya. Dia adalah Dewa Abadi Tertinggi Bintang Tujuh. Tidak baik, ini bukan kekuatan Asure Dragon. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi. Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan bangkit kembali. Orang tua itu ketakutan dan segera menghindar. Ledakan. Berdengung-berdengung. Saat lelaki tua itu menghindar, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan macam apa ini? Lelaki tua itu ketakutan setengah mati. Ia menatap dengan tercengang ke penghalang yang secara tak terduga telah mengubah pegunungan itu menjadi debu. Sekalipun dia sudah berada jauh dari kekuatan mengerikan itu, dia masih terdorong mundur beberapa ratus meter oleh kekuatan mengerikan itu. Jelas saja, kekuatan penghalang itu jauh melebihi kekuatan lelaki tua itu. Naga biru tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Kecuali jika itu adalah Feng Wuchen. Orang tua itu langsung menebak bahwa itu adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar dapat memasang penghalang yang begitu mengerikan. Kekuatan di tubuhnya lebih besar dariku. Wajah lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Penguasa istana yang kejam. Sesuatu telah terjadi. Feng Wuchen menerobos masuk ke dalam ruang dunia abadi dan memasang penghalang untuk menyegel makam naga batian. Pak tua tidak dapat menembus penghalang itu. Saya khawatir segelnya sudah rusak. Semuanya, cepatlah datang. Pak tua itu segera mengirim pesan kepada master istana tanpa ampun dan orang-orang lain yang kalah. Apa, Feng Wuchen menerobos masuk ke dalam ruang dunia abadi. Ekspresi master istana tanpa ampun berubah drastis. Anak baik, beraninya kau datang ke sini untuk menyanyiakan hidupmu. Salah satu yang kalah berkata dengan suara muram dan marah. Segera tutup ruang alam abadi. Jangan biarkan Feng Wuchen lolos. Teriak pecundang lainnya. Selama beberapa waktu, puluhan penggarap yang kalah keluar dari pengasingan dan pindah pada saat pertama. Swiss, Swiss. Di pegunungan alam misterius, puluhan ahli muncul dalam sekejap. Basis kultivasi mereka semua berada di atas dewa sejati bintang tujuh. Mereka semua dikalahkan. Penghalang dewa naga, kepala ola merciles sedikit mengernyit. Kekuatan penghalang itu sangat mengerikan. Apakah penghalang ini dibuat oleh Feng Wuchen? Salah satu petarung yang kalah mengerutkan kening. Aku menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi aku bahkan tidak bisa melepaskannya. Itu pasti Feng Wuchen, kata lelaki tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. Hanya Feng Wuchen yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Mustahil bagi siapapun di dunia orang suci untuk melakukannya. Salah satu kultivator yang kalah mendekat dengan cepat dan menekan telapak tangannya pada penghalang emas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku merasakan bahaya yang kuat. Penghalang dewa naga ini sangat mengerikan. Aku bahkan tidak bisa memperkirakan seberapa kuat penghalang itu. Ayo kita serang bersama. Aku tidak yakin kita bisa menghancurkannya. Salah satu kultivator yang kalah berteriak dengan marah. Menyerang. Kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen pergi. Hallmaster Merciles berteriak dingin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika terlewat, tidak akan ada kesempatan kedua. Ledakan. 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 Berdengung. Puluhan kultivator yang kalah menyerang tanpa ragu-ragu. Gelombang kekuatan yang mengerikan membombardir penghalang dewa naga satu demi satu. Seluruh dunia abadi berguncang. Di dalam formasi penyegelan, Feng Wuchen dan Long Xiao Feng telah tiba di depan batu nisan Long Batian. Makam Long Batian adalah sebuah gua alami. Selain dinding batu yang bentuknya aneh, hanya ada batu nisan. Batu nisan Long Batian. Berdengung. Pada saat itu gunung berguncang hebat. Para pembudidaya yang kalah ada di sini. Di luar formasi penyegelan, Luzhen sangat gembira. Apa yang terjadi? Tanya Long Xiao Feng, merasakan adanya bahaya. Para kultivator yang kalah semuanya ada di sini. Mereka menyerang penghalangku, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Apa? Mereka semua ada di sini. Wajah Long Xiao Feng langsung membeku. Puluhan kultivator yang kalah menyerang penghalang. Bisakah penghalang itu menghalangi mereka? Puluhan kultivator kalah, bisakah Feng Wuchen menghentikan mereka sendirian? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia sama sekali tidak khawatir. Aura mengerikan ini pasti aura leluhur Long Batian, kata Feng Wuchen sambil melihat ke arah batu nisan. Seharusnya tidak salah, aku tidak menyangka kultivasi leluhur begitu mengerikan. Dia tidak akan kalah dari para kultivator yang kalah itu. Long Xiao Feng mengangguk, menahan kepanikan di hatinya. Feng Wuchen menepuk bahu Long Xiao Feng dan tersenyum, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Puluhan kultivator yang kalah berada di luar, dan penghalang itu bisa saja hancur kapan saja. Bagaimana ini bisa baik-baik saja. Namun sekarang, Long Xiao Feng hanya bisa memilih untuk percaya pada Feng Wuchen. Tidak ada cara lain. Hanya batu nisan. Tidak ada yang lain. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia kecewa. Aura mengerikan ini menyebar dari makam. Mungkin itu adalah esensi darah leluhur. Long Xiao Feng menebak. Long Xiao Feng maju beberapa langkah, berencana untuk berlutut dan bersujud kepada leluhur. Hati-hati. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Saat Long Xiao Feng mendekat, batu nisan yang tenang itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan tanpa peringatan apapun. Apa? Long Xiao Feng begitu takut hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Long Xiao Feng baru saja bereaksi ketika kekuatan yang tak terbayangkan meledak, seketika menelan gua, dan gunung berguncang hebat. Jika bukan karena dukungan formasi penyegel yang kuat, gunung itu akan langsung berubah menjadi abu. Kekuatan penghancurnya dipadatkan di dalam gua dan terjadi secara tiba-tiba, tidak memberikan waktu bagi orang-orang untuk bereaksi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang dewa sejati tertinggi bintang sembilan akan terluka. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Luzhen semakin takut, tetapi tubuhnya sangat lambat, dan sulit baginya untuk bergerak. Beberapa menit kemudian, riak energi yang menakutkan di dalam gua berangsur-angsur menghilang, dan Feng Wuchen melahapnya dengan gila-gilaan. Hampir saja, nyawaku hampir melayang. Long Xiao Feng merasa sangat lega, punggungnya basah oleh keringat dingin. Untungnya, Feng Wuchen mengambil tindakan tepat waktu, atau Long Xiao Feng akan mati. Kekuatan ini seharusnya disiapkan oleh leluhur untuk mencegah mereka yang kalah. Leluhur menduga bahwa mereka pasti akan memikirkan cara untuk membuka makam. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan dewa sejati bintang sembilan pun akan terluka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimanapun, itu datang dengan sangat tiba-tiba. Feng Wuchen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Long Xiao Feng. Mau bagaimana lagi? Tentu saja kita menggali makam. Apakah kamu ingin meninggalkan esensi darah leluhur untuk mereka? Feng Wuchen mengangkat bahu. Ledakan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dengan suara ledakan, batu nisan itu meledak. Tidak perlu bersikap kasar begitu, kan? Ini adalah batu nisan leluhur. Long Xiao Feng tercengang. Kamu masih ingin menggali perlahan? Feng Wuchen memutar matanya. Saat batu nisan itu meledak, cahaya berdarah menyambar, dan aura yang sangat mengerikan menyebar. Kekuatan Esensi Darah Long Batian 2807. Kekuatan Saripati Darah Leluhur Tua Long Xiao Feng sangat gembira. Di dalam makam itu, yang ada hanya kekuatan saripati darah Long Batian, tidak ada yang lain. Feng Wuchen kecewa lagi. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Esensi Darah Long Batian. Namun, saat Feng Wuchen kecewa dan Long Xiao Feng sangat gembira, ruangan itu tiba-tiba berubah. Seketika itu juga berubah menjadi ruang putih yang membentang sejauh mata memandang. Ledakan, dentuman, dentuman. Retakan. Pada saat yang sama, di luar penghalang, di bawah serangan gabungan dari puluhan orang yang kalah, penghalang Dewa Naga akhirnya tidak dapat bertahan dan hancur total. Mereka berhasil menembus penghalang dengan begitu cepat. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Saat penghalang Dewa Naga hancur, Feng Wuchen merasakannya. Kekuatan bocah ini memang mengerikan. Penghalang itu benar-benar bisa bertahan begitu lama, kata orang yang kalah dengan dingin. Dewa tertinggi bintang delapan mengerutkan kening dan berkata, penghalang yang begitu kuat, tidak lebih lemah dari penghalang Long Batian saat itu. Jika berhadapan satu lawan satu, aku khawatir aku tidak sebanding dengan kekuatan Feng Wuchen. Sepertinya sangguan Bai Chen tidak berbohong. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan Feng Wuchen, kata orang lain yang kalah. Ayo pergi, ucap Master Aula tanpa ampun dengan dingin dan terbang menjauh. Us-us. Dalam sekejap mata, puluhan orang yang kalah telah tiba di atas formasi penyegelan. Lu Zen. Puluhan orang yang kalah semuanya melihat Lu Zen. Lu Zen tidak bergerak. Salah satu orang yang kalah mengerutkan kening dan berkata, aliran waktu di sekitar Lu Zen sangat lambat. Ini adalah kekuatan waktu dari alam ilahi. Apa itu kekuatan waktu? Salah satu orang yang kalah berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia melesat turun dan meninju, dengan paksa menghancurkan kekuatan waktu yang memerangkap Lu Zen. Melapor kepada orang-orang yang kalah, Feng Wuchen dan Long Xiao Feng telah memasuki formasi penyegelan. Rune Dewanaga membutuhkan nyanyian untuk mengaktifkan formasi penyegelan, Lu Zen segera melaporkan dengan hormat. Nyanyian, begitu ya. Pantas saja formasi penyegelan itu tidak bisa dipatahkan dengan Dragon Soul Jade dan Dragon Gods Rune, kata Master Aula tanpa ampun dengan dingin. Tanpa mantra, bagaimana kita bisa masuk? Salah satu kultifator yang kalah bertanya dengan suara rendah. Karena Feng Wuchen ada di dalam, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan segelnya dengan paksa. Siapa tahu, kita bahkan bisa menganggap serius Feng Wuchen, kata seorang lelaki tua. Penatua Zai Xing benar, kita tidak perlu lagi khawatir makam itu akan hancur. Serang, teriak kepala Aula tanpa ampun dengan dingin. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Puluhan kultifator yang kalah sekali lagi bergabung dan membombardir formasi penyegelan. Suara ledakan sekali lagi bergema di seluruh alam abadi, dan riak energi destruktif menyapu dengan cara yang tak terkendali. Di ruang putih yang luas. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini susunan ilusi? Long Xiao Feng menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat perubahan mendadak di angkasa. Ini adalah ruang spiritual. Feng Wuchen terkejut dan merasa sangat terkejut. Benar sekali, itu adalah ruang spiritual. Seorang lelaki tua terkeke saat seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari udara tipis. Aura Dewanaga terpancar dari lelaki tua berjubah putih itu. Jelas, dia adalah leluhur Dewanaga, Long Batian. Senior, apakah Anda leluhur Long Batian? Long Xiao Feng bertanya dengan kaget sambil menatap Long Batian dengan penuh semangat. Long Batian tertawa gembira, Benar sekali, aku Long Batian. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi dengan keturunan Dewanaga. Aku sangat senang. Long Xiao Feng memberi salam pada leluhur. Long Zun memberi salam pada leluhur. Long Xiao Feng dan Feng Wuchen segera berlutut. Feng Wuchen bahkan menggunakan nama lamanya. Bagaimanapun, dia adalah leluhur Dewanaga, jadi dia harus menghormatinya. Bangunlah, Long Batian tertawa gembira, Generasi Xiao, jadi kau adalah cicitku. Long Senghun adalah kakekku. Long Xiao Feng berkata cepat. Long Batian menganggu pelan sambil tersenyum gembira, ketiga bocah nakal itu tidak mengecewakanku. Apakah naga biru masih hidup? Long Batian bertanya sambil tersenyum. Dia masih hidup. Naga Azure Senior telah menerobos ke alam abadi sejati dan sekarang berkultivasi di kuil Dewanaga. Long Xiao Feng menjawab dengan hormat. Baguslah, Long Batian tersenyum tipis. Leluhur, kau bisa memadatkan ruang spiritual. Apakah kau masih hidup? Tanya Long Xiao Feng dengan ekspresi penuh hormat. Long Batian tersenyum tipis, aku sudah mati. Ini hanya seutas kekuatanku. Leluhur, jika makamu hanya memiliki kekuatan darah esensi, tidak perlu menyiapkan formasi penyegelan yang begitu kuat. Mereka yang kalah semuanya menduga bahwa ada cara untuk meningkatkan kultivasi mereka di makamu. Feng Wu Chen menebak. Long Batian menganggup pelan, kekuatan darah esensi dipadatkan olehku sebelum aku meninggal. Itu hanya diwariskan kepada keturunan Dewanaga. Alasan mengapa aku mendirikan formasi penyegelan ini adalah karena energi spiritual. Energi spiritual. Long Xiao Feng bingung. Dia tidak tahu apa itu. Kekuatan dunia suci disebut Saint-Origin. Kekuatan dunia abadi kuno disebut energi spiritual. Feng Wu Chen menjelaskan. Long Batian berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Energi spiritualnya sangat luas dan murni, dan kecepatan kultifasinya sangat mengagumkan. Alasan mengapa kultifasiku dapat maju pesat juga karena energi spiritual ini. Dulu, si pecundang memiliki akar spiritual bawaan. Akar spiritual adalah harta karun tertinggi dari dunia abadi kuno. Akar ini dapat memelihara energi spiritual. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkannya. Karena dia kalah dalam pertempuran dan terluka parah, akar spiritualnya rusak parah. Energi spiritual yang dipupuknya sangat lemah. Namun bagi kami, itu sudah sangat kuat. Itu cukup untuk membantu kami meningkatkan kultifasi kami. Meski begitu, mengapa dia tidak menggunakan akar spiritual untuk berkultifasi dan menerobos ke alam abadi? Long Xiao Feng bingung. Ini mungkin ada hubungannya dengan dunia abadi kuno. Feng Wu Chen menebak. Benar sekali, ini ada hubungannya dengan dunia abadi kuno. Kultifasi pecundang itu sudah cukup untuk naik pangkat, tetapi saat dia menerobos ke dunia abadi, dia secara misterius ditelan oleh kekuatan tak terlihat. Itulah kekuatan dunia abadi kuno. Long Batian berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan dunia abadi kuno, Long Xiao Feng sedikit mengernyit. Seperti dugaanku, yang kalah tidak punya hak untuk kembali ke dunia abadi kuno. Tidak seorang pun berhak untuk naik karena ruang dunia suci awalnya dibentuk dari dunia abadi kuno. Bagaimana mungkin dunia yang terbengkalai punya hak untuk naik? Feng Wuchen berkata dengan serius. Long Batian mendesah. Benar sekali, bagaimana mungkin dunia yang terbengkalai memiliki hak untuk bangkit? Jika mereka mencoba meningkatkan kultifasi mereka dan menerobos ke dunia abadi, mereka akan ditekan oleh kekuatan dunia abadi kuno. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan akan menjadi abu. Sayangnya, pecundang lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menyegelnya. Keberadaan formasi penyegelan itu bukan untuk mencegah mereka meningkatkan kultifasi mereka. Melainkan untuk menyelamatkan mereka, untuk mencegah mereka dibunuh oleh dunia abadi kuno ketika mereka mencoba menerobos ke dunia abadi. Long Xiao Feng berkata dengan heran, bukankah itu berarti kita tidak bisa naik ke dunia abadi kuno? Apakah kita hanya akan menunggu kematian kita seperti ini? Long Batian tersenyum tak berdaya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengubahnya. Alasan mengapa leluhur dan pecundang itu terbunuh adalah karena pecundang itu baru saja ditekan oleh kekuatan dunia abadi kuno, menyebabkan dia terluka parah dan tidak dapat melawan pecundang lainnya. Feng Wu Chen menebak. Long Batian menganggup dan membuka telapak tangannya. Sebuah akar spiritual yang memancarkan cahaya kemasan muncul. 2808 Akar spiritual adalah pohon kecil yang indah yang memancarkan kilau samar. Pohon itu mengapung seolah-olah hidup, seolah-olah bernapas. Akar spiritual memancarkan ki spiritual khusus. Tampaknya lemah, tetapi sangat murni. Demi akar spiritual, para pecundang menginginkannya dengan segala cara. Mereka membunuh banyak kultifator dan menganggap diri mereka sebagai dewa. Mereka egois dan tidak pantas diselamatkan. Mereka pantas mati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Long Batian mendesah, mereka memang pantas mati, tetapi semua ini dikendalikan oleh dunia abadi kuno. Mereka hanyalah cacing yang menyedihkan. Dan itu bukanlah hal yang terpenting. Hidup mereka hanyalah salah satu alasannya. Keberadaan akar spiritual tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, dunia abadi kuno akan mengetahuinya. Dunia abadi kuno tidak akan mengizinkan siapapun di luar dunia abadi kuno untuk memiliki akar spiritual. Begitu akar spiritual bocor, semua dunia akan lenyap. Itulah hal yang paling menakutkan. Bahkan jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan akar spiritualmu. Ini bukan harta karun tertinggi. Ini kutukan, kata Feng Wu Chen dengan kejam. Kekejaman melintas di matanya. Jika akar spiritual hancur, kultifasimu akan sulit ditingkatkan, dan kamu tidak akan bisa menerobos. Kamu perlu menggunakan akar spiritual untuk menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Setidaknya kamu tidak akan ditekan oleh dunia abadi kuno dan melindungi dewa naga. Kata Long Batian, dia tidak ingin dewa naga berhenti di dunia suci. Leluhur tua, dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melawan dunia abadi kuno. Bahkan dengan bantuan akar spiritual, aku khawatir akar spiritual tidak dapat menahan kekuatan dunia abadi kuno. Long Xiao Feng berkata tanpa daya. Keberadaan dunia abadi kuno adalah celah yang tidak bisa mereka lewati. Kau harus mencoba. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kekuatanku hampir habis. Aku akan menyerahkan akar spiritual kepadamu. Masa depan dewa naga bergantung padamu. Long Batian tersenyum tipis. Sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan menghilang. Hamparan ruang putih yang luas itu langsung kembali ke tampilan aslinya, yaitu sebuah gua. Semua ini seperti mimpi. Jika bukan karena akar spiritual yang melayang di depan mereka, mereka akan mengira itu adalah mimpi. Kakek buyut. Teriak Long Xiao Feng. Aku akan mengurus akar spiritual untuk saat ini. Feng Wuchen berkata pelan. Dia kemudian menyimpannya di cincin ilahinya. Jangan bersedih. Yang kalah sudah datang. Cepat simpan saripati darahnya, kata Feng Wuchen tergesa-gesa. Kekuatan susunan penyegel itu hampir runtuh. Berdengung. Gunung terus berguncang, dan tubuh Feng Wuchen serta Long Xiao Feng juga mulai bergoyang. Long Xiao Feng langsung menyimpan saripati darah ke dalam cincin penyimpanannya dan bertanya dengan cemas, Feng Wuchen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah Anda menghadapi begitu banyak pecundang? Mau bagaimana lagi? Tentu saja untuk lari. Jangan bilang kau ingin tinggal dan menunggu kematian. Feng Wuchen mengangkat bahu. Pada saat ini, di bawah serangan gencar dari puluhan kultifator yang kalah, formasi penyegel itu dengan cepat tidak dapat bertahan. Formasi itu sudah ditutupi dengan sejumlah besar retakan dan bisa runtuh kapan saja. Formasi penyegelan akan segera hancur. Cepat pasang penghalang. Jangan biarkan Feng Wuchen lolos. Teriak seorang pecundang. Huff. Lihatlah aku menghancurkan formasi penyegel terkutuk ini. Dewa sejati tertinggi bintang delapan meraung marah. Kekuatan mengerikan terkumpul di telapak tangannya, dan dia akan memberikan serangan terakhir pada formasi penyegel itu. Tepat pada saat ini, sebuah pintu masuk melingkar tiba-tiba muncul dalam formasi penyegelan yang hendak runtuh. Formasi penyegelan dibuka. Puluhan pembudidaya yang kalah tercengang. Mengapa formasi penyegelan tiba-tiba terbuka? Ini aura long batian. Feng Wuchen dan yang lainnya keluar, kata seorang kultifator yang kalah sambil mengerutkan kening. Kultifator lain yang kalah berkata dengan dingin, aku rasa mereka tidak akan berani keluar. Kepala Ola tanpa hati mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen sangat mengerikan. Jangan meremehkannya. Berhati-hatilah terhadap tipu daya apapun. Di pintu masuk formasi penyegelan, aura kuno yang tak tertandingi menakutkannya menyapu. Puluhan kultifator yang kalah menatap pintu masuk. Mereka sudah siap menyerang. Selama Feng Wuchen dan Long Xiao Feng muncul, mereka akan menyerang tanpa ampun. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak ada pergerakan di pintu masuk formasi penyegel. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak keluar? Seorang kultifator yang kalah perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Tidak ada gerakan sama sekali. Aura long batian sudah menghilang. Aku tidak bisa merasakan aura apapun dalam formasi penyegelan, kata kultifator lain yang kalah sambil mengerutkan kening. Bahkan jika mereka tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen, mereka seharusnya bisa merasakan aura long Xiao Feng, bukan? Namun, mereka tidak bisa merasakan aura long Xiao Feng sekarang. Hal ini membuat mereka merasa aneh. Feng Wuchen, keluarlah dan matilah. Seorang kultifator yang kalah berteriak dengan marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Feng Wuchen, aku sudah memasang penghalang untuk menyegel pegunungan batas misterius. Ruang dunia abadi juga telah disegel. Kau tidak bisa melarikan diri. Keluarlah. Seorang kultifator yang kalah berteriak dengan marah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka mengutuk, tetap saja tidak ada pergerakan dalam formasi penyegelan itu. Tuanku, apakah mereka menggunakan teleportasi untuk melarikan diri? Tanya Lu Zen. Kepala Ola tanpa hati berkata dengan dingin, tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat teleportasi itu, aku tidak bisa tidak mendeteksinya. Feng Wuchen dan long Xiao Feng memang masih berada di gua formasi penyegelan. Sebelum formasi penyegel dibuka, semua orang terburu-buru untuk membukanya. Sekarang setelah formasi penyegel dibuka, tidak ada satupun kultifator kuat yang kalah berani masuk, Feng Wuchen mengejek. Feng Wuchen, ayo cepat pergi, desak long Xiao Feng, khawatir kecelakaan mungkin terjadi. Jangan terburu-buru, kita tunggu saja sedikit lebih lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, sama sekali tidak khawatir atau gugup. Waktu berlalu dengan lambat, pegunungan batas misterius itu sunyi senyap. Feng Wuchen dan long Xiao Feng tidak keluar. Puluhan kultifator yang kalah juga tidak masuk. Mereka berada dalam kebuntuan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan kehilangan kesabaran. Mereka semua khawatir Feng Wuchen telah melarikan diri. Ayo masuk dan lihat. Jumlah kita banyak sekali. Kenapa kita harus takut pada Feng Wuchen? Seorang kultifator yang kalah menyarankan. Benar sekali. Mengapa puluhan kultifator yang kalah takut pada Feng Wuchen? Masuk, teriak kepala olah tanpa hati dengan dingin. Dia juga sudah kehilangan kesabarannya. Kepala olah tanpa hati adalah orang pertama yang masuk. Para kultifator lain yang kalah mengikutinya. Selain kuburan yang digali, tidak ada apapun lagi di dalam gua itu. Feng Wuchen dan long Xiao Feng juga tidak ada di gua itu. Betapa tidak masuk akalnya. Mereka kabur. Seorang kultifator yang kalah berteriak dengan marah. Niat membunuh yang meluap keluar. Makam long batian telah digali. Feng Wuchen dan yang lainnya pasti telah mengambil harta karun itu untuk meningkatkan kultifasi mereka. Kata kultifator lain yang kalah dengan marah dan marah. Monster tua, kalian semua tunggu saja di dalam. Aku pamit dulu. Tawa mengejek Feng Wuchen terdengar dari luar gua. Feng Wuchen. Semua kultifator yang kalah terkejut. Pintu masuk ke susunan penyegel telah menghilang. Selain itu, kekuatan susunan penyegel telah meningkat secara signifikan. Jelas, mereka semua telah ditipu oleh Feng Wuchen. Dasar bocah busuk yang licik. Mereka yang kalah menjadi murka, dan amarah mereka membumbung tinggi ke langit. Bajingan, kepala ola tanpa hati benar-benar marah. Dia menggertakan giginya dan berteriak, Feng Wuchen. Beraninya kau mengolok-olok saya. Aku tidak akan memaafkanmu. 2809. Retakan pada segel itu sudah sembuh, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Penatua Zai Xing mengerutkan kening, dan pandangan rumit melintas di mata tuanya. Kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen tidak lebih lemah dari dewa tertinggi bintang delapan. Sudah mencapai level berapa? Mungkinkah itu sama dengan Hairless Hallmaster? Salah satu yang kalah berkata dengan sungguh-sungguh. Huff. Aku tidak peduli seberapa kuat anak ini. Dia berani mempermainkan kita, jadi dia harus mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penghinaan yang dilakukan dunia abadi kuno, tapi kita tidak akan membiarkan anak dari dunia suci ini mempermalukan kita. Dia tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mengubah bocah licik ini menjadi abu. Yang kalah memiliki status tinggi, dan mereka dulunya berasal dari dunia abadi kuno. Bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan dari seorang junior dari dunia bawah? Kekuatan mengerikan dari kepala Allah tanpa hati meledak, dan dia berkata dengan marah, hancurkan segelnya. Berdengung-berdengung. Kekuatan sikalah meledak lagi dan segel dalam gua bergetar hebat. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Gelombang kekuatan penghancur membombardir pintu masuk gua, dan ledakannya memekatkan telinga. Setelah meninggalkan pegunungan gaib, Feng Wuchen dan Long Xiao Feng kembali ke kuil Dewanaga. Selamat datang, Tuan Agung, Tuan Muda. Para pengawal kuil Dewanaga menyambut mereka dengan hormat, dan mereka semua berlutut dengan satu kaki. Fiuh! Nyaris saja, terlalu dekat. Long Xiao Feng menghela napas lega, tetapi wajahnya masih pucat, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Apakah itu mengasyikkan? Melihat wajah Long Xiao Feng yang ketakutan, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kau tidak tahu betapa takutnya aku tadi. 33 orang itu kalah. Long Xiao Feng memutar matanya. Sejak ia lahir, hari ini jelas merupakan hari yang paling menakutkan. Saat berada di dalam gua, berhadapan dengan puluhan orang yang kalah di luar, Long Xiao Feng merasa seperti telah jatuh ke dalam sekawanan serigala lapar, dan dia akan dicabik-cabik kapan saja. Memikirkannya saja membuatnya takut. Long Xiao Feng bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya bersama Feng Wuchen lagi. Sepanjang waktu dia ketakutan. Feng Wuchen. Yang mulia, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Yang kinkui maju dan bertanya. Long Xiao Feng dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan segera tersenyum. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi pada kita? Wajahnya pucat, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dari sudut pandang manapun, dia tampak dalam masalah. Tentu saja Tuan Muda Dewa Naga baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum dan berbalik menuju pavilion tertinggi. Dasar bocah busuk, Long Xiao Feng langsung meledak marah. Tidak peduli bagaimana orang mendengarkan kata-kata Feng Wuchen ini, kata-kata itu mengandung nada mengejek. Long Xiao Feng tidak berani tinggal. Ia takut mempermalukan dirinya sendiri. Ia langsung menghilang dalam sekejap. Aneh sekali. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Muda tertua begitu takut. Aku ingin tahu apa yang mereka hadapi. Bisik yang kinkui. Jika Long Xiao Feng mendengar kata-kata ini, dia pasti akan menjahit mulut yang kinkui. Pavilion Agung Feng Wuchen telah memasuki cincin ilahi. Apakah ini energi spiritual? Saya tidak merasakan apa-apa saat berada di dalam gua, tetapi sekarang saya merasakan bahwa energi spiritual ini sangat kuat. Setelah memasuki cincin ilahi, Feng Wuchen merasakan bahwa di dalam energi spiritual seratus kali lipat, ada energi yang lebih murni dan lebih kuat. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Feng Wuchen juga dapat merasakan dengan jelas bahwa karena energi spiritual, energi spiritual di ruang cincin ilahi menjadi lebih menakutkan. Rasanya seperti berasimilasi. Senior Xuanzhen, bagaimana kabarnya? Akar spiritual ini rusak parah. Apakah ada cara untuk memulihkannya? Melihat Kaisar Xuanzhen sedang memeriksa akar spiritual, Feng Wuchen bertanya. Ini adalah benang sari abadi. Benang sari ini bahkan lebih kuat dari akar spiritualnya, kata Kaisar Xuanzhen. Benang sari abadi. Feng Wuchen tercengang. Ia bertanya, apa itu benang sari abadi? Kaisar Xuanzhen berkata dengan tenang, itu adalah jenis benang sari pohon abadi kuno yang sangat kuat dan langka. Benang sari itu tumbuh dengan menyerap energi spiritual dari dunia abadi kuno. Benang sari abadi lebih kuat daripada akar spiritual. Semua esensinya ada di benang sari pohon abadi kuno. Benang sari itu sangat mirip dengan akar spiritual. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda tidak akan dapat mengetahuinya. Lebih kuat dari akar spiritual. Mata Feng Wuchen membelalak. Kaisar Xuanzhen tersenyum tipis. Benar sekali. Benang sari abadi atau akar spiritual adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di dunia abadi kuno, jika Anda dapat memperoleh harta karun seperti itu, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Benang sari abadi dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual, dan energi spiritualnya sangat murni. Itu lebih kuat daripada harta karun lainnya. Keberadaan immortal stamen merupakan harta yang tidak ada habisnya. Benang sari abadi sekuat ini. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Dia memegang benang sari abadi dengan hati-hati. Akan tetapi, saat Feng Wuchen baru saja memegangnya di tangannya, benang sari abadi memancarkan lingkaran cahaya merah yang lebih terang. Tidak hanya itu, benang sari abadi juga terasa lebih kuat. Energi spiritual yang dihasilkannya juga berlipat ganda. Senior Xuanzhen, apa yang terjadi? Mengapa benang sari abadi tiba-tiba menjadi lebih kuat? Feng Wuchen melihat perubahan pada benang sari abadi dengan kaget. Kaisar Xuanzhen tersenyum. Kau memiliki leluhur semua pohon di tubuhmu. Kekuatan ini dapat menyembuhkan benang sari abadi yang rusak. Secara alami, benang sari abadi akan menjadi lebih kuat. Begitu ya. Tidak heran ketika leluhur memberikannya kepadaku di gua, aku merasakan aura benang sari abadi semakin kuat. Kupikir itu adalah energi spiritual, kata Feng Wuchen dengan kaget. Cepatlah dan gunakan leluhur semua pohon untuk menyembuhkan benang sari abadi. Kaisar Xuanzhen tersenyum tipis. Feng Wuchen melakukan apa yang diperintahkan. Dia menggunakan leluhur semua pohon untuk membungkus benang sari abadi. Pada saat berikutnya, cahaya merah dari benang sari abadi menjadi lebih terang lagi. Ia memancarkan aura yang sangat kuat. Energi spiritual yang menyebar sangat kuat. Feng Wuchen kembali membelalakan matanya karena terkejut. Keberadaan Immortal Stamen lebih kuat dari apa yang dibayangkan Feng Wuchen. Saat Immortal Stamen pulih, ia memancarkan aura kuat yang melampaui imajinasi. Sejumlah besar energi spiritual murni tercurah terus-menerus. Seratus kali lebih banyak energi spiritual. Hampir tertutupi oleh energi spiritual. Betapa mengerikannya, Feng Wuchen tercengang. Long Batian mampu meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat dengan bantuan benang sari abadi yang rusak. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya dengan energi spiritual yang mengerikan ini. Ledakan. Tepat saat Feng Wuchen linglung, tiba-tiba terjadi ledakan dalam tubuhnya, dan kekuatan yang sangat mendominasi melonjak. Tiga bintang abadi sejati. Aku berhasil menerobos begitu saja. Feng Wuchen tersentak kaget. Setelah Avatar Roh Primordial memurnikan dan menyerap energi spiritual, Feng Wuchen langsung menerobos ke alam abadi sejati bintang tiga. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada energi spiritual yang seratus kali lebih banyak. Bukankah benang sari abadi ini terlalu menakutkan? Feng Wuchen sangat terkejut. Kaisar Xuanzen tersenyum tipis. Benang sari abadi telah pulih. Kekuatannya sendiri sangat mengerikan. Setelah menyerap darahmu, kau adalah tuannya. Saat kau dalam bahaya, kekuatan benang sari abadi yang sebenarnya akan melindungimu. Feng Wuchen menghela napas dalam-dalam. Ia menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, energi spiritual yang sangat mengerikan. Istriku dan yang lainnya masih memiliki jiwa naga. Jika mereka berkultivasi dengan energi spiritual yang mengerikan seperti ini, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos ke alam abadi sejati tertinggi, apalagi menerobos ke alam abadi sejati. 2810. Bocah Feng, jangan pernah ungkapkan keberadaan benang sari abadi. Peringatan longbatian bukanlah lelucon. Bahkan para ahli top dari dunia abadi kuno tidak memiliki benang sari abadi. Begitu dunia abadi kuno mengetahuinya, kau tidak hanya akan menghadapi para pecundang, tetapi seluruh dunia abadi kuno. Kaisar Surgawi Xuanzen memperingatkan dengan serius. Saya mengerti. Feng Wuchen mengangguk. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah pada benang sari abadi, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya. Feng Wuchen mengulurkan tangannya. Dengan sebuah pikiran, benang sari abadi yang memancarkan lingkaran cahaya merah dengan cepat keluar dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, benang sari itu memancarkan energi spiritual yang mengerikan. Ini seperti harta karun ajaib. Feng Wuchen terkejut. Benang sari abadi adalah harta karun ajaib yang dipelihara oleh langit dan bumi. Kaisar Surgawi Xuanzen tersenyum tipis. Melihat Feng Wuchen, Kaisar Surgawi Xuanzen bertanya, Feng bocah, kau telah menjebak para pecundang dalam formasi penyegelan. Dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat keluar dari formasi dengan cepat. Amarah mereka tidak akan mudah ditahan. Mereka mungkin menyerang dunia suci kapan saja. Saya sudah menerima tantangannya. Serangan terhadap dunia suci akan terjadi dalam tiga hari. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Saya akan segera kembali ke kuil raksasa. Saya akan memanfaatkan waktu yang saya peroleh untuk membantu istri-istri saya dan yang lainnya meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Sebelum saya kembali, saya akan membantu leluhur agung dan yang lainnya. Dengan bantuan energi spiritual, kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat. Feng Wuchen tersenyum gembira dan segera meninggalkan cincin ilahi. Meninggalkan pavilion tertinggi, Feng Wuchen tiba di gua besar di belakang kuil Dewa Naga. Long Suling dan yang lainnya sedang berkultivasi di dalam. Sang leluhur agung dan yang lainnya akan segera menerobos ke alam abadi sejati bintang lima. Dengan bantuan energi spiritual, itu akan menjadi lebih cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak mengganggu kultivasi mereka. Feng Wuchen menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam ruang itu yang energi spiritualnya seratus kali lebih banyak dan pergi. Saat berkultivasi, Long Sishi dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasi mereka menjadi semakin menakutkan. Mereka juga dapat merasakan bahwa dalam peningkatan ki spiritual seratus kali lipat, ada energi yang bahkan lebih kuat dan murni. Walaupun mereka terkejut, mereka juga dipenuhi dengan motivasi untuk berkultivasi. Setelah itu, Feng Wuchen pergi ke Menara Suci Alkemis. Dia tidak bisa melupakan energi spiritual yang mengerikan itu. Akhirnya, mereka kembali ke kuil raksasa. Feng Wuchen menyuntikkan energi spiritual ke setiap istana untuk membantu Ling Xiao-Siao dan yang lainnya menerobos ke alam abadi sejati lebih cepat. Feng Wuchen dan Huo. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Bagaimana? Haha, sangat bagus. Kamu dapat menyimpan batu roh suci untuk memurnikan senjata suci. Setiap orang di Jiwa Naga harus memiliki baju besi suci. Biarkan Xiao-Hu Tian membawa beberapa ke pavilion eliksir suci dan menara suci. Feng Wuchen tertawa gembira. Jelas, Feng Wuchen tidak hanya merebut sebagian kecil pegunungan Santa Monica, dia juga diam-diam meminta Huo Ling Tian dan yang lainnya untuk melakukannya. Dengan sebuah pikiran, benang sari abadi muncul dari udara tipis. Sejumlah besar energi spiritual murni mulai menyebar di angkasa. Kekuatan macam apa ini? Sungguh kuat. Huo Ling Tian membelalakan matanya karena terkejut. Setiap orang yang berkultivasi, bahkan di dalam Space Ring, dapat merasakan energi spiritual yang mengerikan. Mereka semua membuka mata dan meninggalkan Space Ring. Guru, kekuatan macam apa ini? Aku merasa energi spiritual di ruang angkasa ditutupi oleh kekuatan ini. Grandmaster Abis Kuno bertanya dengan kaget. Dia sangat penasaran. Sungguh benang sari yang indah. Kekuatan yang kuat dan murni ini berasal dari benang sari. Periyu Yan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat benang sari abadi itu. Sungguh ajaib. Benang sari ini terasa seperti hidup. Tuan, harta macam apa ini? Tanya Long Nityan dengan heran. Dia belum pernah melihat bunga ajaib seperti itu. Kekuatan murni ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Kemurniannya di luar imajinasi. Wajah Su itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Long Ken, pemimpin 10 Dewa Perang, berkata dengan heran, Tuan, saya merasa kekuatan bunga ini sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan dunia suci. Melihat orang-orang yang terkejut dan penasaran, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, memang sangat kuat. Namun, tidak nyaman untuk memberitahu kalian sekarang. Kekuatan ini disebut energi spiritual. Kekuatan ini lebih kuat dari energi spiritual. Mengolah energi spiritual dan energi spiritual secara bersamaan akan lebih cepat. Penyerapan energi spiritual untuk kultivasi memang sangat cepat. Namun, Feng Wu Chen tidak tahu seberapa cepat itu. Sekarang adalah kesempatan yang baik bagimu untuk menerobos ke alam abadi sejati. Energi spiritual di ruang angkasa sudah cukup bagimu untuk berkultivasi. Teruslah berkultivasi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Semua orang sangat bersemangat. Tidak ada yang dapat menandingi energi kultivasi yang begitu dahsyat dan murni. Setelah kembali ke kuil raksasa, Feng Wu Chen memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Tingkat energi spiritual yang mengerikan memenuhi Feng Wu Chen dengan motivasi untuk berkultivasi. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Di ruang dunia suci, suara keras tiba-tiba datang dari pegunungan batas misterius. Segel itu hancur dengan paksa oleh kekuatan penghancur. Dalam sekejap, seluruh pegunungan batas misterius berubah menjadi ketiadaan. Ruang dunia suci bergetar hebat. Dalam kehampaan, puluhan kultivator yang kalah muncul. Wajah mereka sangat ganas. Niat membunuh yang dingin menyelimuti ruang dunia suci. Siapapun bisa merasakan kemarahan para petani yang kalah. Yang paling menakutkan adalah kepala Allah tanpa hati. Aura yang melonjak dari Dewa Sejati Bintang 9 membuat para kultivator di dunia suci gemetar. Tidak masuk akal. Bocah ini menjebak kita selama dua jam. Aku akan membunuhnya. Salah satu kultivator yang kalah menjadi marah. Paru-parunya hampir meledak. Tetua agung istana surgawi, Ni Yun San, memasang ekspresi garang. Ia berkata dengan muram, aku pasti tidak akan memaafkan Feng Wuchen. Segera kirim orang ke dunia suci. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus mengambil kembali benda di makam longbatian. Kepala Allah tanpa hati itu meraung. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Kepala istana abadi tertinggi, Xiao Xuan, berkata dengan muram, kekuatan Feng Wuchen tidak bisa diremehkan. Dia jelas seorang dewa sejati bintang sembilan. Jangan remehkan dia. Sang ketua Allah tanpa hati meraung, terus kenapa? Mengapa aku harus takut padanya? Masih ada orang yang hidup di kuil kekosongan surgawi. Mereka lebih mengenal dunia suci saat ini. Lu Zen, segera bawa para elit kuil kekosongan surgawi ke dunia suci. Tangkap, bunuh, dan ancam. Salah satu kultivator yang kalah meraung. Wang Hun telah membawa lusinan elit ke dunia suci. Meskipun mereka semua telah mati, masih banyak elit abadi sejati di kuil kekosongan surgawi di dunia suci. Iya, Tuan, kata Lu Zen dengan hormat. Dia segera menghilang. Dia segera menghadapi bawa catatan di dunia suci. lusinan biaya, dia segera menghadapi dan mati janji per住an. Mata, dia segera menghadapi tapatan yang mila suci. taa QUESTION ya. Ibupakan. Mari Kisekopi Oraj Berit Trujil. Terima kasih.